Pangdam 16 Batimura serahkan 7,5 ton sampah plastik untuk bahan baku pencampur asfal. Limbah plastik saat ini menjadi salah satu masalah penting yang harus segera diatasi karena sulit ditirnah oleh tanah sehingga plastik akan tetap utuh meski ditimbun dengan tanah. Berbeda dengan limbah alam yang lebih mudah untuk didaur ulang dan berguna untuk pupuk kompos misalnya. Banyak orang yang mulai mencoba untuk menemukan manfaat dari limbah plastik baik untuk campuran asfal maupun pumping block yang kuat. Guna mengatasi persoalan sampah plastik, Pangdam 16 Batimura, Mayor General Teni Doni Monando baru-baru ini menyerahkan sampah plastik berbagai jenis seberat 7,5 ton kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku guna dijadikan bahan baku pencampur asfal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Ismail Usemahu menyebutkan ada beberapa manfaat positif yang bisa didapatkan jika sampah plastik bisa digunakan untuk pembangunan jalan di Indonesia. Selain mengurangi jumlah sampah plastik yang setiap tahunnya bertambah, pencampuran plastik dengan asfal juga bisa menghemat pembangunan biaya infrastruktur jalan. Usemahu mengatakan 1 km jalan dengan lebar 7 meter membutuhkan partikel plastik berkisar 2,5 ton. 5 dari 6 kriteria kelayakan asfal berbahan campuran plastik ini sudah terpenuhi dan masih terus dilakukan penyempurnaan. Pemanfaatan limbah plastik ini ke depan bisa menjawab permasalahan sampah di Kota Ambon. Pemanfaatan limbah plastik ini ke depan bisa menjawab permasalahan sampah plastik di Kota Ambon. Aplikasi campuran limbah ini diharapkan bisa menghasilkan jalan kokoh dan tahan lama. Sangat ya mengapresiasi program dari Pak Panggap 16 Batimura terkait penyerahan sampah di Dinas PU Provinsi Maluku sebanyak 7,5 ton. Jadi ternyata sampah ini bisa dicampur dengan asfal dan dapat menaikkan kualitas daripada konstruksi asfal. Jadi yang pertama ketahanan asfal terhadap air makin kuat, kemudian kekuatan dia punya fatigue atau patahan juga makin kuat. Menurut usia mahu persoalan sampah plastik perlu penanganan yang lebih terintegrasi dan sentuhan teknologi agar sampah plastik bisa digunakan dan tidak menjadi sampah yang membahayakan bagi kesehatan dan juga pencemaran baik di darat maupun di laut. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mulai melakukan pencampuran sampah plastik dengan asfal yang akan diaplikasikan di beberapa ruas jalan wilayah di Bekasi. Selain di Bekasi, Kementerian PUPR juga melakukan uji coba laboratorium tentang penggunaan sampah plastik sebagai bahan jalan asfal atau plastik turut. Provinsi Bali mencoba mengaplikasikan hal tersebut di seputaran jalan kampus Universitas Udayana. Kementerian Pekerjaan